Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Hari ini bertemu kembali Dalam pembelajaran matematika Pertemuan ke 9 Mari kita awali pembelajaran hari ini Dengan membaca basmala Bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Silahkan anak-anak mencari tempat paling kondusif Supaya lebih fokus untuk mengikuti Pembelajaran matematika hari ini Guru apresiasi untuk anak-anak Yang sudah menyelesaikan tugas Atau evaluasi pada pertemuan sebelumnya Tetap semangat dalam mengerjakan tugas ya Dan disiplin dalam mengumpulkan tugas Matematika dalam setiap pertemuan Anak-anak masih ingat ya Apa saja bentuk-bentuk pecahan di pertemuan sebelumnya? Ya, ada pecahan biasa Pecahan campuran Pecahan desimal Dan ada persen Ibu membeli baju di toko Dan mendapatkan diskon 25% Wah, banyak ya diskon yang didapatkan ibu Anak-anak 25% Jika kita ubah menjadi pecahan biasa Bagaimana ya caranya? Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Setelah menyaksikan video pembelajaran Peserta didik dapat mengubah pecahan biasa menjadi persen Atau sebaliknya dengan benar Ruang lingkup materi yang hari ini akan kita pelajari Yang pertama adalah mengubah pecahan biasa menjadi persen Yang kedua adalah mengubah persen menjadi pecahan biasa Mengubah pecahan biasa menjadi persen Pecahan dengan penyebut 100 Dapat langsung kita ubah menjadi bentuk persen Ingat kembali ya Simbol untuk persen Nah, untuk anak-anak bisa lebih mudah Bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi persen Perhatikan contoh dari bu guru berikut ini Contohnya Mengubah pecahan biasa menjadi persen Contoh nomor satu Ada pecahan 20 Per 100 Kita ubah menjadi bentuk persen Ingat Penyebutnya 100 Maka menjadi 20 100 ini berubah menjadi persen Contoh nomor dua Ada pecahan 1 Per 4 Untuk diubah menjadi persen Penyebutnya harus kita ubah menjadi persen Maka kita kalikan pembilang dan penyebut Dengan bilangan 25 Sama dengan 1 x 25 Sama dengan 25 Per 4 x 25 Sama dengan 100 Karena penyebutnya sudah 100 Maka kita ubah menjadi persen Menjadi 25 100 nya berubah menjadi persen 25 persen Contoh nomor tiga Ada pecahan 2 x 50 Kita ubah menjadi persen Karena penyebutnya belum 100 Maka kita ubah Agar penyebutnya menjadi 100 Maka pembilangan penyebut Sama-sama kita kalikan dengan 2 2 x 2 Sama dengan 4 Per 50 x 2 Sama dengan 100 Sama dengan 4 Penyebut 100 Menjadi persen Menjadi 4 persen Ingat Untuk memudahkan Agar penyebut Kita ubah menjadi Persen Jika ada penyebut 2 Kita kalikan 50 Sama dengan 100 Jika ada penyebut 4 Kita kalikan 25 Sama dengan 100 Jika ada penyebut 5 Kita kalikan 20 Sama dengan 100 Jika ada penyebut 10 Kita kalikan 10 10 Sama dengan 100 Atau Sebaliknya Ini perlu diingat ya Untuk mengubah persen Menjadi pecahan biasa Langkah pertama Yang perlu kita lakukan adalah Ubah persen menjadi Pecahan biasa Langkah kedua Sederhanakan Pecahan biasa Dengan cara Membagi Pembilang Dan penyebut Dengan bilangan Yang sama Namun Jika sudah menjadi Bentuk pecahan Paling sederhana Maka tidak perlu Kita Sederhanakan Supaya Anak-anak Lebih memahami Bagaimana cara Mengubah Pecahan biasa Menjadi persen Perhatikan Contoh dari Bu guru Berikut ini Contoh Untuk mengubah Persen Menjadi Pecahan biasa Contoh Nomor Satu Lima Persen Kita Ubah Menjadi Pecahan biasa Menjadi Lima Per Seratus Ingat Persen Artinya Berpenyebut Seratus Karena Lima Per Seratus Bisa Kita Sederhanakan Kita Sederhanakan Dengan Cara Membagi Pembilang Dan penyebut Dengan Bilangan Yang sama Yaitu Sama-sama Dibagi Lima Lima Dibagi Lima Sama Dengan Satu Per Seratus Dibagi Lima Artinya Lima Kali Berapa Yang Hasilnya Seratus Lima Kali Dua Puluh Hasilnya Satu Per Dua Puluh Selanjutnya Contoh Nomor Dua Kita Akan Mengubah Dua Puluh Persen Menjadi Pecahan Biasa Akan Menjadi Dua Puluh Per Seratus Ingat Persen Adalah Pecahan Berpenyebut Seratus Ini Nolnya Bisa Kita Hilangkan Kita Carat Satu Bawah Juga Carat Satu Menjadi Dua Per Sepuluh Nah Dua Per Sepuluh Bisa Kita Sederhanakan Pemilangan Penyebut Sama-sama Kita Bagi Dengan Bilangan Yang Sama Yaitu Dibagi Dua Dua Dibagi Dua Sama Dengan Satu Per Sepuluh Dibagi Dua Sama Dengan Lima Hasilnya Satu Per Lima Selanjutnya Untuk Mengukur Pemahaman Anak-anak Dalam materi Hari ini Silahkan Kerjakan Evaluasi Melalui Link Google Form Yang Bukuru Bagikan Melalui Grup Kelas Masing-masing Selamat Mengerjakan Anak-anak Itu Tadi Pembelajaran Matematika Kita Hari ini Tetap Semangat Belajar Ya Walaupun Belajarnya Masih Dari Rumah Jangan Lupa Jaga Kesehatan Rajin-rajin Cuci Tangan Dan Ingat Untuk Selalu Solat Lima Waktu Tepat Waktu Jangan Lupa Juga Rajin-rajin Hafalan Dan Setoran Anak-anak Untuk Pertemuan Selanjutnya Kita Akan Belajar Cara Mengubah Pecahan Biasa Menjadi Pecahan Campuran Atau Sebaliknya Alhamdulillah Selesai Pelajaran Kita Hari ini Mari Kita Tutup Pembelajaran Hari ini Dengan Baca Hamdala Bersama-sama Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh